Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua dikarunia kesehatan pada hari ini Terima kasih sudah berkenan mendengarkan youtube saya Dengan Niken Tantiu Sudarmono disini Oke, kali ini saya akan membahas tahapan-tahapan Mengenai Loh 1, 2, 3 Dan kenapa kita memerlukannya Jika semua penjelasan disini dirasakan bermanfaat Silahkan bantuannya untuk men-share Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe-nya Oke, kita akan bermulai dari sel tubuh kita Di dalam sel tubuh kita terdapat sangat banyak Di dalam tubuh kita terdapat banyak triliunan sel Dimana sel-sel tubuh kita ini bisa juga rusak Dan juga bisa mati dan juga bisa berkembang, bertumbuh lagi ya Jadi ada yang kita sebut adalah regenerisa sel Nah, di dalam sel tubuh kita ini Jika terjadi regenerasi-regenerasi seperti ini Secara logika harusnya tidak terdapat penyakit-penyakit Seperti kanser, tumor, atau penyakit-penyakit yang Selama ini kita sebut penyakit karena tua Berkurangnya fungsi jantung Atau belum lagi keriput-keriput di muka Itu semua memang ada hubungannya dengan sel Ini sel tidak bisa regenerasi Akibatnya menjadi penuaan dini dan segala macam Nah, sebelum kita lanjutkan Saya akan pamer dulu Saat ini saya sedang menjalankan loh 3 Selama 45 jam Nah, kalau yang menonton video saya kemarin Itu berarti saya lagi menjalankan loh 1, 2, 3 juga Dimana lagi 24 jam Nah, sekarang sudah 45 jam Nah, untuk teman-teman yang ingin merasakan Manfaat-manfaat dari loh 1, 2, 3 Silahkan, tapi ingat Ada tahapannya Jangan langsung seperti saya Karena saya pun sudah mengikuti tahapan-tahapan itu Jadi tidak langsung Kenapa tidak boleh langsung Nanti akan dijelaskan di Youtube-Youtube saya Nah, kali ini kita akan kembali ke sel Apa saja sih kehebatan tubuh kita ini yang berhubungan dengan sel Nah, sel kita ini memiliki satu proses yang disebut apoptosis Apoptosis itu adalah sel jika dia sudah merasakan masa tugasnya sudah habis Dia akan undur diri tanpa kita suruh-suruh Dia akan pensiun dan undur diri Sudah desa digantikan oleh sel yang baru Lalu, kehebatan yang apoptosis yang nomor 2 adalah Jika sel merasakan dirinya akan tidak bermanfaat Atau merasakan dirinya ada kerusakan Jadi dia sudah merasakan dari awal Wah, ini akan jadi kanser Wah, ini akan jadi tumor Wah, ini akan membahayakan si inang Dia akan mematikan dirinya sendiri Ya, jadi dia tidak akan meneruskan life-nya Dia akan mematikan supaya digantikan lagi oleh sel baru yang lebih sehat Jadi hebat ya Sel itu bisa undur diri Begitu tahu dia sudah tua Dan juga dia bisa minta digantikan oleh sel lain Jika dia merasakan ada kerusakan Nah, apoptosis ini sendiri Kenapa bisa terganggu prosesnya? Itu karena gaya hidup kita Gaya hidup kita yang kadangkala makan berlebih Kadangkala makan yang menyebabkan inflamasi tubuh Makan yang tidak ramah terhadap mikrobiome dan sel Sehingga sel ini jadi sibuk Dia sibuk mengurusi asupan-asupan kita Yang tidak ramah terhadap sel Akibatnya sel melupakan tugas utamanya Tugas dia yang harusnya melakukan apoptosis Terlupakan sehingga dia akhirnya hanya menguruskan tubuh kita Nah, seperti tadi kita ketahui Jika apoptosis tidak dilakukan Yang terjadi adalah segala macam penyakit Seperti cancer, tumor, belum lagi kekurangan masalah mental Nah, apa saja sih jika kita merupakan semua masalah apoptosis ini Kita lanjutkan di berikutnya Bertemu lagi dengan saya Kali ini kita akan menaruskan pembahasan mengenai Bagaimana kalau apoptosis ini jadi lupa Atau maksudnya sel-sel ini jadi lupa dengan tugasnya melakukan apoptosis Adakah cara agar sel ini kembali ingat? Tentunya ada Nah, proses mengingatkan kembali akan tugas-tugas sel ini dinamakan Proses membuat lapar tubuh Atau disebut dengan otoveji Otoveji itu sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yang artinya self-eating Dimana kita mengajarkan sel-sel kita agar dia memakan sel lain yang rusak Jadi rusaknya tidak berkelanjutan karena akan dimakan oleh sel lain Nah, proses otoveji ini sendiri memenangkan hadiah Nobel pada tahun 2016 Jadi ini bukan proses main-main tapi sudah menjapatkan Nobel Jadi siapapun yang menjalankan otoveji Saya anjungi jempol Karena berarti kita sudah menerapkan suatu proses dalam tubuh Mengingatkan tubuh lagi untuk memperbaiki sendiri Jadi dengan sel-sel tubuh Jadi tidak perlu terlalu banyak obat-obatan dan segala macam Yuk kita perbaiki sejak ini Nah, otoveji itu sendiri tidak disarankan untuk langsung dilakukan Disinilah kenapa kita memperkenalkan Law 123 atau Lifestyle of Health 123 Nah, kenapa harus ada tahapan-tahapan ini Karena ada yang tidak bisa dilakukan oleh otoveji Otoveji dia tidak bisa menghapuskan atau dia tidak bisa mengbuang heavy metal Atau toksin-toksin di dalam tubuh kita Jadi jika sel kita rusak tapi tidak terselaputi oleh racun-racun Nah, ini dia bisa dengan mudahnya langsung memakan Tapi jika sel kita ada toksin-toksin atau racun-racun berat Nah, si otoveji dia akan memakan sel kita Tapi meninggalkan buangan si racun-racun ini Seperti kita ketahui bersama Di dalam tubuh kita ada organ yang khusus untuk memfilter racun Organ itu bernama liver Nah, jadi sebelum menjalankan otoveji Kuatkan dulu liver kita Jangan sampai kita membiarkan dia keberatan Atau terlalu terbebani Dengan luapan racun-racun dari heavy metal Dari racun-racun berat Nah, mungkin ada yang bertanya pada saya Diken, saya tidak pernah kena racun-racun seperti itu Dari mana? Hati-hati, racun-racun itu semua bisa didapatkan dari sekitar kita Dari hirupan, dari kulit kita itu sangat mudah Yang sangat berbahaya adalah dari self-care kita Makanya di law 1, 2, 3 nanti bisa dilihat Langkah pertama adalah mengeliminate self-care yang berbahaya bagi tubuh kita Jadi kita bantu liver kita dengan mengurangi self-care Jadi tidak terlalu banyak toksin dalam tubuh kita Jadi saat kita melakukan otoveji Liver kita sudah kuat Jadi semua tahapan-tahapan itu diperlukan agar kita siap menjalankan otoveji Terutama bagi teman-teman yang memang ada masalah Yang tidak ada masalah, tapi selama ini abay Nah, itu semua kita ikuti dengan protokol law 1, 2, 3 Jadi penjelasan kali ini adalah mengenai Bagaimana kita memahami apa yang terjadi dalam tubuh kita Di mana ada apoptosis Dan kita sudah diberikan suatu ilmu pengetahuan yang sangat baik Adalah bagaimana meniru atau mengingatkan sel kita akan proses apoptosis itu Nah, pada youtube berikutnya Saya akan menjelaskan apa itu proses apoptosis Proses law 1, 2, 3 Di mana tahapan-tahapan berikut tahapan-tahapannya Oke, terima kasih semuanya Terima kasih sudah mendengarkan Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh